Terus dia nangis, udah kita ini, cuman mimpi, cuman mimpi gitu kan, cuman mimpi aja bep gak apa-apa gitu, udah istirahat aja dulu, itu dia gak tidur lagi, jadi setelah abis isa, iya yang gue inget ya abis isa, abis isa agak lama lah, kita jam 8 sampai jam setengah 9 gitu, bener-bener lagi bercanda nih, lagi bercanda, lagi bercanda tepok-tepokan gitu, tiba-tiba didiem, tiba-tiba didiem, kayak orang beku, terus matanya langsung lain nih, matanya tuh langsung berubah gitu kan, dan raut mukanya juga langsung berubah, gue di feeling nih, gue di feeling udah gak enak gitu kan, tiba-tiba dia ngekek gue, tiba-tiba dia tuh kayak ngekek, tapi gue sih, jujur ya demi Allah gue maksudnya, saat itu, gue tuh gak ngerasa kayak dicekek, jadi gue tuh gak ngerasa dia tuh nyentuh gitu kan, tapi posisi dia ngekek gitu kan, posisi dia ngekek, saat dia kayak ngekek gue gitu kan, gue langsung, manggil si Arya Sena, terus, terus, si baby kena lagi terus, si baby kena lagi nih, si Antos, Antos tuh gak usah lagi, posisi tiduran, dia kan habis muncak gitu kan, dia capek sama Edos juga, si Antos langsung bangun, langsung ngerbain si baby lagi, ngerbain si baby lagi, langsung, itu tenaganya kuat banget, bener-bener kuat, kita bertiga, berusaha tuh ngerbain dia gitu kan, kita bertiga, saya terus juga udah bangun gitu kan, kita ngerbain lagi, nah disinilah dia bilang, dia itu, pertama, kita gak ada dulu, setelah kita kunci gitu kan, kita tanya, kamu siapa gitu kan, mau apa gitu kan, dia ngaku, dia ibunya, kita dulu tuh belum tau kalo ibunya itu udah gak ada, kita gak tau, jadi dia bilang, saya ibunya, saya gak mau anak-anak, apa, anak saya, di kotori seperti ini gitu kan, mukanya tuh marah, marahnya, maksudnya madepnya ke gue gitu kan, melototnya tuh ke arah gue, ya gue, ya gue diem aja, gue gak bisa ngomong waktu itu ya, karena gue juga ngerasa bersalah, jadi yang komunikasi Antos sama si Edos aja gitu, terus akhirnya kita, apa, omongan Antos nih ya, dia bilang, iya kita janji, kita gak, gak, gak akan, apa, kita janji mau ngejaga baby gitu kan, terus akhirnya dia pesan juga, dia mau, apa, tolong jaga anak saya katanya, tolong jaga anak saya, jadi, waktu itu, gue udah merindu, apa ya, udah pucat sih sebenernya, karena gue, itu pengalaman pertama gue, ngeliat orang kesurupan, itu pengalaman pertama, pengalaman pertama ngeliat orang kesurupan, yang kesurupannya juga marahnya ke gue gitu lagi, ke arah gue, jadi dia bilang ibunya gitu kan, akhirnya kita komunikasi, dia mau keluar gitu kan, cuman sebelum keluar, dia nitip, dia nitip pesan, maksudnya, tolong jaga anak saya gitu kan, tolong jaga baby, setelah ibunya bilang mau keluar, itu bener-bener keluar, maksudnya bener-bener keluar, dan ini yang bikin gue tuh, apa ya, udah pucat, diem, pucat gitu kan, anto, aria saya tau pasti, bibir gue itu udah putih sebenernya, udah putih, karena saking, 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 apa ya, saking horornya waktu itu ya, horornya tuh, yang bikin gue merindu tuh gini, jadi, pas ibunya keluar, si baby ini langsung bangun, langsung bangun gitu kan, kayak, tangannya tuh kayak menggapai sesuatu gitu, jadi, mama, mama, tolong jangan tinggalin baby mama, mama, jangan tinggalin baby mama, teriak-teriak begitu kan, mama, baby ikut mama, langsung manggil adiknya, adiknya itu namanya Gabby, disini namanya nama, gue presetin ya, maksudnya gue, gak sebut nama, nama sebenernya, dia, langsung nyebut nama adiknya, Gabby, Gabby, tolong kakakmu ini Gabby, katanya, tolong kakakmu ini Gabby, Gabby, datanglah Gabby, katanya, masuk langsung adiknya, buk, langsung kemasukan lagi adiknya, itu gue udah pucat, udah diem, gue udah diem, ini apalagi nih, udah tiga kali kan, ini kan, ini apalagi nih, gue mau diapain lagi gitu kan, maksudnya, gue mau diapain lagi nih, sedangkan waktu itu gue udah ngerasa, sebenernya ngerasa bersalah banget ya, itu di luar, di luar kendak gue sebenernya juga, ini bukannya, bukannya pembelaan diri ya, gue gak ngebelah diri, cuman, gue tau gue ngelakukan hal yang di luar batas, tapi, sebenernya itu pun hal yang gak gue inginkan gitu kan, jadi setelah masuk adiknya ini, pesannya juga sama, tapi adiknya ini, pas dia pertama kali ngomong, dia setengah nangis, setengah nangis, dia ngomong, saya adiknya gitu kan, saya adiknya, baby, tolong jaga kakak saya, ini kakak-kakak kembar saya, itu kita baru tau itu, dia itu kembar gitu kan, ini kakak kembar saya, tolong jaga, itu setengah nangis ngomongnya gitu, setengah nangis, ini kakak saya, gue lupa sih waktu itu, kakak saya dalam keadaan berduka, kalau gak salah itu ya ingatan gue, kakak saya dalam keadaan berduka, tolong jaga kakak saya gitu, akhirnya kita, iya kita, kita akan jaga kakak anda gitu kan, ya kita dengan perjanjian seperti itu, akhirnya dia mau keluar, akhirnya keluar lah, setelah keluar, itu baru tuh mulai agak lepas gue ininya gitu kan, jadi, tapi gak sih, disini masih, 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 gue masih agak ketakutan, ketakutannya sekali lagi nih, ini, dari cerita-cerita sebelumnya gak, gak diceritain mungkin sama Ria Sena ya, ini kelakuannya si Edros, jadi pas setelah si adiknya itu keluar gitu kan, tiba-tiba si Edros keluar tenda, keluar tenda, dia kecak, apa, tolak pinggang gitu kan, tolak pinggang, ini demi, demi Allah ya gue cerita ya, dia langsung ngomong, oi setan segedeng-gede, turun lah sini semua, bernantau sama gue, ini kalau ada Ria Sena sekarang, tanya sama diri, masih ingat apa enggak gitu, itu bener-bener, jangankan gue yang gak, yang gak pernah belajar hal-hal mistis gitu kan, Ria Sena aja yang belajar gitu kan, dia aja, gue liat mukanya aja udah, mukanya juga sendiri pucat gitu kan, tapi gue lebih pucat lagi, gue lebih pucat lagi, gimana enggak, setan segedeng-gede ditantangin sama dia gitu kan, sama si Edros ini nih, kelakuan ini nih, makanya sampai sekarang, kita kalau ngomongin si Edros, kita bilang itu dia tuh Raja Jin, dia tuh Raja Jin, makanya dari situ, dia nantangin begitu, kita kan udah takutan kan, langsung si Antos, si Ria Sena langsung ngomong, terus lu gila ya, lu mau nantangin si Edros gede-gede, lu gak enak punya pegangan, punya apa-apa gitu, enak punya pegangan gitu, gue sama, gue sama Jakun gimana, dalam waktu gue sih, ah lu juga punya, si Alan gue doang yang gak punya, bener waktu itu gue doang yang gak pernah, gak pernah main gitu-gituan, akhirnya, kita tenangin Edros, kita masukin, kita masukin dalam tanda lagi, gue gak terima kata Edros, gue gak terima, apa ya, tiga kali begini gitu, tapi udah kita tenangin, udah akhirnya gak lama, si Baby tuh sadar, dia sadar, biasa dia ngomong, Baby ketiduran lagi ya, katanya, iya, kita bilangkan, iya Baby ketiduran, terus dia malah nangis, dia diem terus nangis, dia nangis, dia ngomong, Baby, mimpi ketemu Mama, mimpi ketemu Gabby, katanya, Baby pengen ikut Mama, dia sempat ngomong gitu, Baby pengen ikut, sambil nangis dia, Baby kangen sama Mama, Baby kangen sama Gabby gitu, adiknya, jadi kita belum tahu, sebenarnya awalnya kita belum tahu, kalau ibunya sama adiknya itu, udah meninggal gitu kan, jadi dari situlah pas dia, ini dia cerita kalau, jadi kita tahu ya, karena dia bilang, dia kangen sama ibunya, kangen sama Gabby gitu, jadi kita tahu kalau, ibunya sama adik kembarnya itu, udah gak ada gitu, dia nangis, akhirnya kita tenangin, dan setelah dari situ, ya udah gak ada kejadian apa-apa, kita tidur, dan gue juga udah ngapa-ngapain dah, gue udah gak mau, dia sempat sih, dia sempat masih meluk gue gitu kan, dan gue nolak, gue bilang, jangan, gue bilang, gue ingat, gue ingatnya gue nolaknya, ulang-jangan gue ngantuk gitu kan, gue ngantuk, jadi, gue ingat ini, gue gantian jaga kan, dan kita sepakat akhirnya, gue aja yang jaga, jadi, karena Antos sama Edros ini, posisinya dia capek, dia capek, habis muncak, jadi dia tidur, gue gak, si baby juga tidur, dan gue, posisi melek, ngejaga, ngejaga si baby, kira-kira sekitar jam empatan, gue ingat itu jam empatan, karena udah mendekati pagi kan, pastikan kita kan nanti mau masak, mau masak, bikin kopi, atau masak mie gitu kan, dan air sudah habis, yang gue pake buat wudu itu, gue pake buat wudu itu, gak salah habis dua botol itu, dua botol, aku yang besar ya, yang satu setengah liter gitu kan, jadi gue kepikiran air, air nanti buat pagi itu, gak ada air gitu kan, jam sekitar jam empatan gue ingat gitu, sebelum ini sih, sebelum ada tahrim juga, belum ajan juga, jadi gue turun, gue bawa botol, gue turun ke Kali gitu kan, ke Kali kecil, yang gue ngambil air disitu, dan disitu gue sayap-sayap, emang denger suara tahrim, pas disitu nih udah, denger suara tahrim, pas gue lagi ngambil air, gue juga, gimana ya, di ngambil air tuh, setengah jongkok setengah, mandi gak ya, mandi gak ya gitu, jadi, keantara gue pengen mandi, pengen mandi junub ya, misalnya, pengen mandi junub, gak bersihin, ada sebesar gitu, mandi besar ya gitu, gue pengen mandi junub, tapi, kepentok sama, awal dingin gitu kan, jadi gue, tapi dingin banget nih, gue mandi gak ya, tapi kalau gue gak mandi, gue kotor gitu kan, gue dalam keadaan kotor, dan gue gak pengen, kalau ada sesuatu, gak taunya gue mati, apa gue meninggal gitu kan, aku, kenapa-kenapa di situ, dan gue dalam keadaan kotor gitu, gue gak mau, jadi, dengan persibangan itu, akhirnya tuh, gue denger suara ajan, ajan subuh, pas ajan subuh itulah, akhirnya gue mandi, gue mutusin untuk mandi, ini mah gue, gak dimandiin, gak dimandiin, itu, atas, kemauan gue sendiri, sebenernya sih, gue mandi, gue mandi, terus, setelah gue mandi besar ya, mandi junub, gue wudu, selesai ngambil wudu, udah gue biasa lagi, baru gue, naik lagi, ke tempat, kem kita, nah, disitu, kalau tahu, udah jam setengah neman, setengah neman, atau jam neman kurang, gue sampai di itu ya, ternyata, si Arya Sena, sama si Edos ini, lagi kepusingan, lagi, lagi kebingungan ya, lagi kebingungan, nyari-nyariin gue gitu, jadi, coba gue nongol, gue ngeliat lagi pada, zona kemari gitu, itu gue, apa tos gitu, yang gue kira, jangan-jangan si baby yang hilang gitu kan, si baby yang hilang, habis itu gue di parah-parahin malah, justru sama si Arya Sena nih, lu bisa di mana katanya, dari bawah, gue bilang, dari kali, gue bilang, ngambil air, gue bilang, lu gila ya katanya, lu habis ada kejadian begini, malah sendirian gitu, jam berapa lu turun, jam berapa lu ngambil air, gue bilang, terus gue bilang, sekitar jam empatan, gue bilang, lu gila lu katanya, si Arya Sena nih, karena, tapi dia juga seneng juga, karena gue gak, gak ada apa-apa sama gue gitu kan, dan gue juga, sebenarnya gue, dibilang takut, ya takut ya, cuman, di saat itu ya, di saat itu, ketakutan gue itu, gak, gak pernah ngelebihi, ketakutan gue sama Allah, ketakutan gue sama Tuhan, jadi gue, setakut-takutnya dengan hal-hal, seperti itu gitu kan, gue lebih takut sama Allah, gue aja gak takut, ngelakuin dosa besar, kenapa gue harus takut sama, maluk-maluk begitu, itu yang, jadi patokan gue, makanya gue berani turun, ngambil air gitu kan, terus gue mandi, mandi juga di kalinya, dan di kali itu terkenal, memang terkenal, banyak, mistisnya disitu ya, banyak ini, kali kecil itu, dan gue gak peduli sih, hal-hal kayak gitu tuh, gue gak peduli nih, akhirnya, udah kita, apa, masak-masak, kita masak-masak, kita mutusin, turun, waktu itu, yang terakhir gue inget nih, pas kita udah, udah bongkar tenda sih, udah bongkar tenda, kita udah packing, si baby ini, megang telur, telur ayam, sisa, sisa, kita kan masih ada, tiga butir, gak salah, tiba-tiba, tiba-tiba sama dia, di pecahin, ditimpu ke arah pohon, di pecahin, satu, dua, tiga, tiga kali, gue bongong doang gitu kan, terus gue nanya, Beb, itu kenapa telurnya di pecahin gitu, eh, gak tau nih Bebby, Bebby gak tau, kok tiba-tiba pecahin telur ya, katanya gitu kan, terus, gue ngomong ke si Ariasena kan, terus, Bebby, kenapa tiba-tiba telur di pecahin gitu, kata si Ariasena, gue masih inget, ngomongannya gitu, dia bilang, gak apa-apa kun, kayaknya itu buat gantiin dia gitu kan, buat gantiin, ya, mungkin ya dia, buat gantiin nyawanya, atau gantiin apa lah gitu, dan gue juga, gak paham disitu ya, jadi gue, oh gitu, yaudah, jadi setelah dari situ, kita turun pun ya, gak ada masalah lagi, jadi, sampai disitu sih, itunya udah, dari situ kita udah, gak ada masalah apa-apa lagi, sampai kita turun, tapi, sempat juga ada, omongan dari si Bebby ini, pas di, kita udah sampai bawah, udah, kita waktu nungguin, apa, nunggu bis nih, waktu kita nunggu bis, sempat ada omongan dari si Bebby ini, dia bilang, dia mau, tobat lah gitu kan, dia mau tobat, dia mau ninggalin dunia malam dia, gitu kan, dia gak mau diskotik lagi, dia mau, apa ya, bener-bener, mau ibadah katanya, mau ngedewain ibunya sama, adiknya gitu kan, dan gue juga ngarahin, ke arah situ juga, dan dia sempat, nembak gue juga kan, ya maksudnya, nembak, mengutarakan, mengutarakan gitu kan, mau kan jadi pacar baby gitu, ya gue, waktu itu ya gue, sambut ya gue bilang, iya, tapi waktu itu kita memang, gak ada handphone, gak ada komunikasi, dulu, tahun segitu, tahun 95, gue, belum pasang, belum pasang, apa, telepon rumah itu belum ada, masih jarang lah, tahun-tahun segitu, dulu ya, dulu masih pake surat, bener, masih pake surat, dan, dia sempat ngasih, kalau gak salah, sempat ngasih nomor pager, cuman gak tau, siapa yang nyimpen ya, gue juga lupa, dan gue juga gak pernah ini, dan kita juga sempat janjian, waktu itu, terus gak ketemu, dan dari situ ya, kita udah gak ketemu-ketemu lagi, setelah kita turun ya, setelah kita pulang, jadi disitu aja, Bang Ale, apa cerita gue, ini cerita si, cantik, kemancik Gunilana, tapi waktu berpamitan, si Bebe itu gak, Bang Jakun sama si Bebe ini, gak, gak memberikan ciuman, keangkatan atau apa gitu, enggak, itu udah enggak, udah enggak, gue udah nolak, udah ngebatasi diri lah gitu, udah ngebatasi diri, jadi cuman, dia ngutarain gitu, gue bilang iya, terus dia, matanya berkaca-kaca gitu kan, bener matanya berkaca-kaca gitu, kayak mau nangis, terus gue bilang, yang penting Bebe, tinggalin dunia, dunia yang dulunya gitu kan, balik lagi lah, ke dunia yang sebenarnya gitu, cuman itu aja sih gue ini, mungkin sekarang kalau Bebe masih ada, sumpah mah ya, kalau masih ada, mungkin keadanya udah berubah lah ya, udah berubah, mungkin dia udah, menjadi muslimah yang, insya Allah sih, mudah-mudahan, gue doain juga ya, mudah-mudahan di, jadi muslimah yang, sebenarnya gitu, dan mudah-mudahan, podcast bersama Bang Arya Senah, dan Bang Jakun ini, ditonton oleh, si Bebe, walaupun nama sudah kita samarkan, dan kalau dia, mengalami, pendakian itu, bersama Bang Jakun, dan Bang Arya Senah, mungkin dia bisa paham, bisa hubungin kita, dan kita juga pengen tahu, cerita selengkapnya, dari si Bebe. Oke, Bang Jakun, mungkin ada pesan-pesan, untuk penonton setia, di rumah? Untuk kawan-kawan, Jejak Bebeker ya, diusahakan ya, diusahakan, kalau membawa perempuan, apa, mendaki bunuh, diusahakan mentalnya, mental batinnya, itu udah siap, maksudnya udah siap tuh, jangan sampai tergoda, dengan hal-hal yang gak diinginkan, karena itu, akan membawa dampak besar, sebetulnya, itu membawa efek yang sangat besar, dan pengalaman yang sangat, luar biasa buat gue waktu itu, jadi, usahakan lah, juga, jangan sampai kita, mendaki bunuh, dalam keadaan yang, di luar kesadaran kita, misalkan, menggunakan narkoba, gitu kan, menggunakan, minum-minuman keras, sebisa mungkin, diusahakan jangan, karena, di gunung itu, bukan tempat kita, biasa, longkong, tempat kita biasa, apa, di, kayak di kota, gitu kan, di gunung itu, juga ada penghuninya, dan, penghuni astral ini, memang, ada, gitu, gue gak bisa, gak bisa mungkirin ya, dia memang benar-benar ada, mereka itu emang, benar-benar ada, cuman di luar dari, nalar kita, di luar dari akal pikiran kita, jadi ya, itu aja sih yang gue pesan gitu, nah, JPEGERS, itulah, tadi, cerita yang dibawakan oleh Bang Jakun, dan buat, teman-teman yang penasaran, dengan, cerita-cerita mistis, yang dibawakan oleh Bang Jakun, Bang Jakun juga, punya channel, Youtube, Bang Jakun ya, teman-teman, bisa subscribe, Youtube dari, Bang Jakun, kisah pendakian, si Jakun, bisa dilihat, link yang ada di bawah ini, jangan lupa untuk selalu support, channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share, video-video Youtube, Jejak Backpacker, Wassalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh, Bang Jakun, terima kasih buat waktunya, sama-sama, next, kita bisa kolaborasi, bareng lagi, Insya Allah, Insya Allah, oke, sampai jumpa, sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax